Halo Sobat ID Movie, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini, ID Movie akan kembali merangkum alur cerita film bergenre action sejarah, yang menceritakan tentang peperangan yang terjadi dalam mitologi Yunani antara bangsa Yunani dan bangsa Troya yang dipicu karena penculikan istri raja dan pada akhirnya memicu konflik besar antara dua bangsa besar tersebut. Dan yang tidak kalah suruh dari film ini adalah pembuktian dua prajurit terkuat antara prajurit terbaik Yunani melawan prajurit handal dari bangsa Troya. Yah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur film Troi. Kembali ke 3200 tahun yang lalu, selama puluhan tahun, Raja Mesini yaitu Agememnon berhasil membuat hampir seluruh daratan Yunani menjadi sekutunya dan hanya kerajaan Tesali yang belum dia tundukkan. Saingan terkuat Yunani pada waktu itu adalah kerajaan Troya dan Agememnon juga sangat berambisi untuk menguasainya. Yunani memiliki salah satu pasukan paling kuat bernama Akilis. Namun, Akilis ini tidak pernah tunduk kepada Agememnon. Sin awal memperlihatkan Agememnon dan pasukannya yang akan berperang melawan kerajaan Tesali agar ia benar-benar menguasai seluruh daratan Yunani. Tapi, karena mereka sudah terlalu sering berperang dan sudah terlalu banyak prajurit dari kedua kubu yang tewas, Agememnon lalu membuat kesepakatan dengan Raja Tesali untuk menduelkan prajurit terbaik mereka, sob. Jika Tesali menang, maka Agememnon tidak akan mengusik wilayah Tesali lagi. Namun, jika Tesali yang kalah, maka Tesali harus tunduk kepadanya. Mendengar hal itu, Raja Tesali pun menyetujuinya dan langsung memanggil Buagrius sebagai prajurit terbaiknya yang ukuran tubuhnya nampak membagongkan. Huh, ngeri-ngeri sedap ini, sob. Agememnon pun juga lalu memanggil Akilis. Namun, dia sedang tidak berada dalam pasukannya. Dan setelah dicari, ternyata Akilis baru saja bermain dengan dua mbak-mbak sekaligus. Wah. Menurut kabar yang beredar, Akilis memiliki seorang ibu yang merupakan Dewi dan ia tidak bisa mati. Namun, Akilis menganggap dirinya hanyalah manusia biasa yang juga butuh perisai dan pedang. Tak lama, Akilis pun akhirnya datang ke tempat peperangan tersebut. Sesampainya di lokasi peperangan, di sini terlihat jelas bahwa Akilis merupakan orang yang tidak bisa diatur, bahkan oleh seorang raja sekalipun, yang membuat Agememnon semakin jengkel melihatnya. Tak lama setelah itu, duel antara prajurit terbaik dua kerajaan itu akhirnya berlangsung sob. Hanya dalam sekali serangan, Akilis mampu menumbangkan lawannya tersebut. Wow. Keren. Dan kini, Yunani sudah benar-benar dikuasai oleh Agememnon. Sin selanjutnya berpindah ke Raja Separta yang bernama Menlaus. Terlihat, ia memiliki seorang istri muda yang cantik jelita bernama Helen. Mereka terlihat sedang merayakan sebuah pesta, karena Kerajaan Troya dan Kerajaan Separta sudah berdamai dan menjadi sekutu. Kerajaan Troya memiliki dua pangeran, yakni Pangeran Peris dan Hector. Di sini diceritakan, Peris belum memiliki pengalaman perang sama sekali. Sedangkan, Hector adalah seorang prajurit terkuat dengan keahlian pedang yang dimiliki oleh Kerajaan Troya. Ternyata, diam-diam si Peris berani mengusik rumput tetangga sob. Dimana di sini, Helen berselingkuh dengan Peris dan sudah sering melakukan hubungan secara diam-diam. Walaupun Peris tidak memiliki bakat dan pengalaman dalam berperang, namun ternyata, ia memiliki bakat dalam merebut istri orang. Aduh. Helen dan Peris telah benar-benar dibutakan oleh cinta. Hector yang mulai tahu akan hubungan terlarang adiknya tersebut, mulai memperingati Peris. Bahwasannya, ia tidak akan segan-segan membunuh Peris, jika ulahnya ini sampai membuat Kerajaan Troya terancam bahaya. Keesokan harinya, terlihat kapal prajurit Troya yang hendak berlayar menuju bangsanya. Ternyata pada saat itu juga, Peris nekat membawa Helen, yang tak lain adalah istri dari Raja Separta. Bahaya. Hector yang mengetahui hal tersebut, akhirnya marah besar karena kebodohan sang adik. Sudah bertahun-tahun ayah mereka mengusahakan perdamaian dengan Separta. Dan sekarang, Peris malah mengacaukannya sob. Kembali ke Kerajaan Separta, Menlos yang mengetahui istrinya dibawa pergi oleh Peris, benar-benar burka. Ia pun segera pergi menemui Raja Agememnon, yang ternyata adalah saudara kandungnya. Menlos merasa kehormatannya sudah dinodahi oleh bangsa Troya. Ia lalu meminta Agememnon untuk berperang bersamanya melawan Troya. Di sini diketahui bahwa kabarnya, prajurit Troya tidak pernah terkalahkan. Maka dari itu, Agememnon akan membawa seluruh prajurit Yunani untuk melawan Troya. Penasihatnya yang bernama Nestor mengatakan, jika mereka butuh sosok Akilis dan 50 pasukan terbaiknya untuk memenangkan pertempuran sebesar ini sob. Tapi, Agememnon yang sangat membenci Akilis menolak saran dari Nestor, karena Akilis tidak bisa dikendalikan dan dia tidak pernah tunduk kepada siapapun. Namun, karena begitu banyak pertimbangan dan juga Akilis selalu berhasil memenangkan peperangan, akhirnya dengan sangat terpaksa, ia harus memanggil Akilis. Keesokan harinya, putusan dikirimkan untuk menjemput Raja Itaka yang bernama Odysseus, karena diketahui bahwa satu-satunya orang yang dihormati oleh Akilis adalah Odysseus. Agar Akilis mau ikut berperang, Odysseus pun mendatangi Akilis yang sedang melatih kemampuan pedang Potraklos, yang tidak lain adalah sepupu kesayangannya. Di sini, Akilis tidak ingin berperang untuk Agememnon. Selain itu, perang ini juga dipicu karena pencurian istri Raja, yang bukan urusan Akilis sama sekali. Odysseus selalu mengatakan jika ia tidak perlu berperang untuk Agememnon, tapi berperanglah untuk Yunani dan untuk dirinya. Dan tak hanya itu, Odysseus juga memanas-manasinya bahwa Troya memiliki pangeran Hector yang konon katanya sangat kuat, bahkan prajurit terkuat Yunani tidak akan bisa mengalahkannya. Nah kan, meledaklah Akilis. Akilis pun lalu menemui ibunya. Di sini, ibunya ingin Akilis ikut berperang, agar namanya bisa diingat oleh dunia. Karena, perang Troya adalah peperangan yang besar. Dan pada akhirnya, Akilis pun memutuskan untuk ikut berperang. Sin berpindah ke kerajaan Troya. Terlihat, Raja Troya yang bernama Prime, yang tak lain adalah ayah dari Hector dan Paris, menyambut kedatangan mereka serta calon istri dari Paris. Hector lalu mendatangi istrinya yang bernama Andromeki, dan bayi laki-lakinya yang baru lahir. Tak lama, datanglah seorang gadis cantik yang bernama Briseis, sepupu dari Hector dan Paris. Malam harinya, Hector bertemu dengan ayahnya, dan ia ingin agar Helen dipulangkan ke Separta. Tapi, Raja Prime tidak setuju, karena Paris pasti akan mengikutinya juga. Hector pun mengatakan, jika Separta dan Yunani akan menyerang Troya, maka Troya tidak akan bisa menang melawan mereka. Namun, Prime tetap percaya bahwa dinding kokoh kerajaannya tidak akan bisa ditembus. Dan Prime juga meyakini bahwa Dewa Apollo, yakni Dewa yang disembah oleh bangsa Troya, akan melindungi mereka. Keesokan harinya, sob. Prajurit-prajurit Troya terlihat sedang bersiap-siap untuk menyambut hari peperangan. Pertahanan pun mereka buat di sepanjang pesisir pantai, dan juga membuat senjata-senjata baru. Sampai akhirnya, seribu kapal Yunani beserta 50 ribu pasukannya sudah terlihat mendekati bibir pantai. Terlihat, kapal Achilles yang ditumpangi oleh 50 pasukan terkuatnya sudah mendahului ribuan kapal di belakangnya. Mereka akan menyerang duluan tanpa mengikuti perintah dari Agen Emnon. Meskipun Potraklos sangat ingin ikut berperang, tapi Achilles merasa sepupunya itu masih belum siap. Dan ia pun diminta untuk menjaga kapal. Sebab, jika ia ikut berperang, maka Achilles tidak akan bisa fokus. Dan hanya memikirkan sepupu kesayangannya itu. Berpindah ke pangeran Hector, sob. Terlihat, ia memerintahkan pasukannya untuk membawa warga ke dalam benteng kota. Dan mereka pun siap untuk berperang. Begitu pula dengan Achilles, yang mempersiapkan pasukan Myrmaidon. Yakni, sebutan untuk 50 prajurit terkuatnya. Ia lalu berpidato bahwa ia lebih baik bertarung bersama mereka, daripada bersama ribuan prajurit lain. Akhirnya, peperangan di pesisir pantai pun dimulai. Tanpa bantuan seribu kapal, pasukan Myrmaidon berhasil membunuh banyak pasukan Troya. Dan bahkan, mereka dipukul mundur kembali ke kota. Achilles lalu memerintahkan anak buahnya untuk menjara harta di kuil pendeta. Di sini, Achilles juga tidak takut dengan dewa penjaga Troya, yaitu dewa Apollo. Tak lama kemudian, datanglah pangeran Hector bersama beberapa prajurit Troya. Pasukan Hector yang masuk ke dalam kuil, langsung diserbu oleh pasukan Myrmaidon. Hector lalu menentang Achilles untuk berduel. Tapi, Achilles masih belum mau bertarung sekarang, karena menurutnya tidak akan ada yang menyaksikan kematian Hector. Dan tidak membutuhkan waktu lama, seluruh pasukan Hector pun telah dibantai. Achilles pun lalu membebaskan Hector dan mengusirnya dari sana. Ia beranggapan bahwa masih terlalu dini untuk membunuh sang pangeran. Lanjut sob, tangan kanan Achilles yang bernama Eudorus menunjukkan Briseis yang telah ditangkap oleh para prajurit di kuil. Dengan maksud, mana tahu perempuan ini bisa memuaskan hasrat Achilles setelah peperangan. Di sini, Briseis tidak terima karena Achilles membunuh para pendeta Apollo. Tapi ternyata, Achilles selama berperang tidak pernah membunuh pendeta satu pun. Dengan kata lain, yang membunuh para pendeta itu adalah anak buahnya. Prajurit-prajurit Yunani lalu membuat benteng di pesisir pantai. Serta, para raja dari berbagai wilayah di Yunani memberikan hadiah ke Agememnon atas kemenangan pertamanya dengan menguasai pantai Troya. Melihat Achilles yang ikut hadir dalam pertemuan itu, Agememnon lalu meminta mereka semua agar keluar karena ia ingin berbicara empat mata dengan Achilles. Di sini, Agememnon menegaskan bahwa para raja tidak akan tunduk di hadapan Achilles. Dan nama yang akan dikenang sejarah bukanlah Achilles yang hanya seorang prajurit. Melainkan, raja dari segala raja. Yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Agememnon juga semakin memanas-manasi Achilles. Dengan mengatakan ia akan bersenang-senang bersama Briseis. Dan saat itu juga, Achilles tampak berusaha untuk melindungi Briseis. Achilles di sini terlihat sudah sangat muak dengan Agememnon. Bahkan, dia berjanji sebelum ia mati, dia ingin tersenyum melihat mayat Agememnon berpindah ke dalam kerajaan Troya. Malam itu, Troya berduka atas kematian banyak prajuritnya. Para pendeta dan bangsawan yakin dinding Troya tidak akan bisa dilewati. Dan mereka akan memenangkan peperangan ini. Karena mereka punya pemana-pemana hebat dan juga pangeran Hector sebagai prajurit terbaik kerajaan Troya. Di tengah perbincangan itu, Sok, Briseis tiba-tiba angkat suara dengan berkata bahwa ia tidak ingin perang ini dilanjutkan. Karena dia yang memulai masalah ini. Maka besok pagi, dia akan mengajak duel Menlos untuk mendapatkan Helen. Malam harinya, Briseis menemui Raja Prime. Dan berkata cintanya kepada Helen sama seperti ayahnya mencintai Troya. Raja Prime pun lalu memberikan pedang bersejarah Troya untuk pertarungannya besok. Di sisi lain, Sok, Andromaki tidak ingin kehilangan Hector. Karena tujuan Yunani bukanlah untuk mengalahkan Paris, melainkan Troya. Dan membunuh Hector sebagai prajurit terkuat di sana. Selepas dari itu, ketika Hector hendak menemui Paris, dia melihat Helen yang akan kabur. Ternyata, ia ingin menyerahkan diri ke Menlaus. Ia merasa bersalah karena sudah banyak orang yang tewas karena dirinya. Tapi, Hector menghentikannya karena perbuatan itu sia-sia. Sebab, Agememnon dan pasukannya akan tetap menyerang Troya. Keesokan harinya, prajurit Yunani bersiap untuk berperang. Tetapi, Achilles yang masih emosi terhadap Raja Agememnon, tidak ingin pasukannya ikut serta dalam perang itu. Sampai, Agememnon memohon kepadanya untuk ikut berperang. Di sisi lain, sob, para prajurit Troya terlihat sudah bersiap. Paris pun juga sudah sangat yakin dengan keputusannya. Dan Prime tidak menyalahkan Helen atas kejadian ini. Sebab menurutnya, ini semua terjadi karena kehendak dewa. Lalu, tiba-tiba... Puluhan ribu pasukan Yunani pun bermunculan dan tepat telah berada di depan benteng Troya. Para pemimpin dari dua kubu tersebut pun lalu bertemu. Agememnon pun berkata, jika ingin berdamai, ia ingin Helen dikembalikan dan Troya harus tunduk kepadanya. Mendengar itu, Hector pun langsung menolaknya karena tidak ada satupun putra Troya yang tunduk pada penguasa asing. Paris lalu mengajak Menlos berduel untuk mendapatkan Helen dan setelah itu, perang harus berakhir. Awalnya, Agememnon tidak setuju dengan itu karena tujuan utamanya adalah untuk menguasai Troya. Tetapi, Menlos menegaskan ia ingin membalaskan dendamnya. Dan ketika Feris sudah dikalahkan, Yunani bisa langsung menyerbu Troya. Duel pun akhirnya berlangsung. Feris yang memang tidak punya pengalaman bertarung dan tidak pernah membunuh orang satupun, benar-benar kewalahan menghadapi Menlos. Beberapa kali ia terjatuh dan mencoba bangkit dalam keadaan Oleng. Hingga akhirnya, dia pun sudah tidak mampu melanjutkan pertarungan dan memilih berlindung di kakaknya. Dan pada akhirnya, Melihat itu, Agememnon sangat murka. Pasukan Yunani pun mulai menyerang. Tapi, karena prajurit Troya terus bertahan di tembok raksasanya, jelas itu tidak menguntungkan pihak Yunani. Banyak prajurit Yunani tewas karena terkena panah dari atas. Lalu, Hector pun menyerang Ejax. Yakni, salah satu prajurit terkuat selain Achilles. Duel pun terjadi di sana. Terlihat, Hector cukup kewalahan dibuat Ejax. Karena kekuatannya Bak Hercules. Namun syukur, Dewi Fertuna masih berpihak pada Hector. Dan ia pun akhirnya berhasil membunuh Ejax, si pria perkasa itu. Karena semakin banyak prajurit Yunani yang terbunuh, Agememnon pun memutuskan untuk mundur. Setelah perang hari itu selesai, mereka mulai mengambil mayat-mayat prajurit untuk dikremasi. Agememnon berjanji kepada adiknya untuk menaklukkan dan membakar Troia. Dalam situasi ini, moral prajurit-prajurit Yunani sudah benar-benar jatuh. Dan mereka butuh sosok Achilles untuk membangkitkan moral prajurit mereka. Tapi, karena Agememnon yang masih tidak mau menemui Achilles, maka Odysseus lah yang akan membujuknya. Malam itu, Achilles ternyata hendak diperkeos oleh prajurit-prajurit Yunani. Beruntungnya, Achilles tiba-tiba datang dan menolongnya. Syukur dah tuh. Di dalam tendanya, Achilles memberikan pandangannya ke Achilles, bahwa tidak ada yang namanya Dewa. Lalu, ketika Achilles tertidur, tiba-tiba Achilles berniat untuk menggorok leher Achilles. Achilles yang menyadari hal itu, sengaja tidak melawan, karena dia percaya semua orang pasti akan mati. Dan tiba-tiba, yang terjadi malah Achilles yang menencapkan tombak full itemnya ke Brissier, Sob. Waduh, sayalah si Achilles dapat lagi, Sob. Dan sejak saat itu, benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka, Sob. Esok paginya, Odysseus datang dan membujuk Achilles untuk ikut berperang. Karena prajurit-prajurit Yunani benar-benar membutuhkan sosoknya saat ini. Namun, Achilles tetap memutuskan untuk pulang besok pagi bersama pasukan Mirmadionnya. Dalam Istana Troya, para pendeta dan bangsawan menyarankan untuk segera menyerang Yunani, karena moral musuh sudah hancur. Meskipun Hector menahan ambisi mereka, karena pasukan Achilles tidak ikut berperang sebelumnya. Tapi, Prime lebih mempercayai perkataan para pendeta yang meremalkan kemenangan bagi Troya. Achilles yang terbangun dari tidurnya karena mendengar sesuatu. Dan ternyata, pada waktu itu, Troya menyerang saat pagi buta. Prajurit Yunani yang tak menyangka hal itu pun merasa terkaget-kaget. Mereka pun langsung bersiap untuk berperang. Namun, pasukan Troya sudah bersiap, bahkan menyerang terlebih dahulu. Prajurit Troya mengepung pantai dengan puluhan ribu prajuritnya, sambil terus memukul-mukul perisai dan tombaknya, agar mental pasukan Yunani semakin down. Sampai akhirnya, Achilles bersama 50 pasukan Mirmadionnya muncul. Dan ia pun lalu berduel dengan Hector. Semua prajurit pun menyaksikan duel mereka. Yang ternyata, Sob, itu bukanlah Achilles, melainkan Potraklos sepuku dari Achilles. Lalu, perang pun berakhir. Achilles ternyata masih ada di dalam tendanya. Dan ketika Achilles tahu sepukunya Potraklos tewas di tangan Hector, Achilles benar-benar sangat marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Achilles pun lalu mengkremasi sepukunya tersebut dengan penuh rasa dendam di dalam hatinya. Di istana, Hector lalu memberitahukan istrinya jalan tembus menuju ke Gunung Aida, tempat yang aman untuk kabur. Dan Andromaki harus membawa warga sebanyak yang ia bisa. Hector juga memberitahukan bahwa ini untuk berjaga-jaga, jika nanti Yunani sudah menyerang dan dirinya akan mati. Karena Yunani pasti akan datang untuk membunuh semua orang, bahkan menjadikan para wanita sebagai budak. Berpindah ke Paris, sob. Sejak kekalahannya saat duel, kini Paris berlatih memanah untuk menghilangkan rasa kesal di dalam hatinya. Keesokan harinya, Achilles berniat pergi sendirian ke Troya untuk membalas perbuatan Hector. Brisis berusaha untuk menghentikannya, tapi Achilles yang emosinya sudah sampai ke ubun-ubun, sudah tidak peduli. Dan sesampainya Achilles di benteng besar kerajaan Troya, ngeri, ini baru lagi. Lanjut, sebelum berduel, Hector meminta maaf atas semua kesalahan yang selama ini ia perbuat kepada ayahnya. Dan tak lupa ia juga mengucapkan salam perpisahan kepada adiknya Paris, serta mencium anak dan istrinya tercinta. Hector yang juga merupakan prajurit terbaik dari kerajaan Troya pun, akhirnya keluar dari benteng raksasa tersebut. Ia lalu meminta kesepakatan bahwa, siapapun yang menang nantinya, akan membiarkan yang kalah dimakamkan secara terhormat. Namun, Achilles dengan emosinya, sama sekali sudah tidak mempedulikan omongannya, dan berkata, prajurit tidak berhak membuat kesepakatan dengan singa. Duel antara prajurit terbaik Inani melawan prajurit ahli pedang Troya pun tak terelakkan lagi, sob. Pembuktian dua prajurit terkuat akhirnya berlangsung. Pada awalnya, mereka bertarung nampak seimbang, namun akhirnya, Achilles berhasil menguasai pertarungan dengan mudah. Sampai akhirnya... Duel itu pun berhasil dimenangkan oleh Achilles. Setelah itu, Achilles pun pergi dari sana dengan menyeret mayat Hector, menggunakan kereta kuda, sambil terus menatap ke arah kerajaan Troya. Nyeri-nyerih-nyerih. Malam harinya, Raja Prem yang terlihat diam-diam mengelunduk masuk ke tenda Achilles. Ia memohon agar mayat anaknya dikembalikan kepadanya, untuk dimakamkan secara layak. Prem pun berkata bahwa Achilles sudah merampas nyawa anaknya, dan beruntunglah ayah Achilles, yang sudah meninggal saat Achilles masih hidup. Tidak seperti dirinya, yang menyaksikan kematian anaknya sendiri. Raja Prem meminta Achilles membiarkan dirinya memandikan, serta mendoakan lalu memakamkan anaknya. Meskipun mereka tetap menjadi musuh, tetapi musuh juga harus setidaknya menunjukkan rasa penghormatan. Mendengar hal itu, Achilles pun merasa tersentuh, dan akhirnya ia membiarkan Raja Prem membawa jasad anaknya. Achilles juga berkata, kalau Hector adalah musuh paling tangguh yang pernah dihadapinya. Berhubung upacara pemakaman berlangsung selama 12 hari, Achilles pun mengatakan bahwa Yunani tidak akan menyerang Troya, dalam 12 hari ke depan. Dan tak hanya itu sob, kini Briseis juga dibebaskan, serta dibiarkan pulang bersama Raja Prime. Tak lupa Achilles memberikan sebuah kalung kepada Briseis. Achilles memuji Raja Prime, bahwa ia adalah raja yang jauh lebih baik dibandingkan Raja Yunani saat ini. Dan upacara pemakaman Hector pun dilaksanakan. Audisius yang melihat prajurit sedang mengikir mainan kayu berbentuk kuda, mendapatkan sebuah ide. Sin kemudian berganti ke Achilles yang meminta maaf pada Yudorus, karena sudah memukulnya tempoh hari. Achilles ingin Yudorus membawa pasukan Myrmaidon pulang ke rumah, dan tidak terlibat lagi dalam perang ini. Sedangkan Achilles harus tetap melakukan pertarungannya di sana. 12 hari kemudian, tiba-tiba prajurit Yunani sudah pergi dari Pantai Troya, dan hanya ada patung raksasa berbentuk kuda di sana. Yunani membuat patung kuda tersebut sebagai persembahan mereka kepada Dewa Poseidon, yakni Dewa yang dihormati bangsa Yunani, agar mereka selamat saat perjalanan pulang. Dan patung kuda ini sengaja diberikan ke pihak Troya sebagai hadiah. Di sini, Paris ingin patung itu dibakar, tapi para pendeta yang mengagumkan Dewa, tidak ingin mereka kualat karena menghancurkan persembahan untuk Dewa. Raja Prem pun lalu memutuskan membawa patung itu ke dalam kerajaan Troya. Semua warga bersorak-sorai karena kuda raksasa itu diartikan sebagai simbol kemenangan mereka. Namun nyatanya, ternyata prajurit Yunani tidaklah kabur sob, melainkan sebagian kecil prajurit Yunani bersembunyi di dalam patung kuda tersebut. Dan diam-diam pada malam hari, mereka membunuh para penjaga yang tertidur, lalu membuka pintu gerbang. Dan puluhan ribu prajurit Yunani menyerbu kerajaan Troya sebelum Fajar Pagi muncul. Semua pria dibunuh, dan para wanita diperkeos terlebih dahulu sebelum dibunuh. Bangunan-bangunan mulai dibakar, dan Troya semakin hancur sesuai janji Aegemenon kepada adiknya Menlaus. Di sisi lain, Achilles terlihat sedang mencari keberadaan Prisies. Sedangkan, Anromaki membawa warga-warga ke jalan rahasia untuk menyelamatkan diri. Tapi, Paris di sini tidak bisa ikut, karena dia harus melindungi ayahnya, dan mencari Briseis. Paris selalu memberikan pedang Troya ke seorang anak muda, karena dengan pedang itu, rakyat Troya masih memiliki masa depan. Paris pun akhirnya harus berpisah dengan kekasihnya Helen. Terlihat, pasukan Yunani sudah sampai di pintu kerajaan, dan akan menerobos masuk. Patung-patung dewa dihancurkan, dan Prime akhirnya harus tewas dibunuh oleh Aegemenon. Selepas itu, Aegemenon juga menemukan Briseis, yang sedang berdoa. Dan ketika Briseis hendak dibunuh, tiba-tiba, Para prajurit yang melihat itu pun langsung ingin membunuh Briseis, namun beruntungnya, Achilles datang menolongnya. Dan yang terjadi, Achilles terlihat berusaha untuk bangkit, namun Paris terus bertubi-tubi memanahnya. Hingga Achilles yang sudah sekarat berkata bahwa, berkat kehadiran Briseis, ia merasakan kedamaian di dalam dirinya. Dan akhirnya, Achilles pun tewas. Di akhir film, kita diperlihatkan Andromaki dan lainnya, yang berhasil kabur dengan selamat, dan sudah sangat jauh dari kerajaan Troya. Sedangkan, Audisius dan seluruh prajurit di sana, memberikan penghormatan terakhirnya untuk Achilles. Film pun tamat. Yah, itulah tadi alur cerita dari film Troy. Semoga dapat menghibur semua Sobat ID Movie. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.